Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu insyaallah dalam keadaan sehat dan semangat Pada hari ini kita akan kembali belajar tema 3 subtema 3 pembelajaran yang pertama Sebelum kita mulai belajar mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Setelah menyimak video pembelajaran pada hari ini Diharapkan anak-anak nantinya dapat menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat Anak-anak dapat menyajikan laporan tertulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif dengan benar Anak-anak dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat Anak-anak dapat menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati Anak-anak dapat menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat Serta anak-anak dapat melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Baik kita mulai belajar ya Apakah anak-anak masih ingat dengan kegiatan wawancara yang telah anak-anak lakukan pada pertemuan sebelumnya? Tentunya masih ingat ya Nah kemarin ada yang melakukan wawancara dengan mama, ada yang dengan ayah Kalau dilihat ustada dari kiriman foto-foto yang anak-anak kirim Sepertinya kegiatan wawancara menjadi kegiatan yang menyenangkan Nah wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab kepada narasumber dengan menggunakan beberapa kata tanya Antara lain ada kata tanya apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Atau biasa kita sebut dengan adik simba Masih ingat? Wawancara itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang akan kita bahas Setelah melakukan wawancara, anak-anak akan memiliki banyak jawaban dari narasumber Jawaban-jawaban tersebut nantinya harus anak-anak tuliskan pada laporan hasil wawancara Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar apa saja bagian-bagian yang ada pada laporan hasil wawancara Pada pertemuan hari ini, ustada sedikit mengulas kembali sehingga anak-anak semakin mantap dalam pemahaman Oke, bagian laporan hasil wawancara yang pertama yang harus ada adalah latar belakang Jadi, apa alasan anak-anak melakukan wawancara silahkan dijelaskan pada bagian latar belakang Kemudian, bagian yang kedua yaitu tujuan Apa sih tujuan anak-anak melakukan wawancara ini untuk mendapatkan informasi tentang apa seperti itu Bagian yang ketiga adalah topik wawancara Topik sama dengan tema Jadi, tema apa yang akan anak-anak angkat dalam melakukan wawancara tersebut Nah, silahkan dituliskan pada bagian topik Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan Waktu ini meliputi hari, tanggal, kemudian pukul berapa, serta di mana anak-anak melakukan kegiatan Yang kelima yaitu laporan hasil kegiatan Ini adalah inti dari laporan tersebut Yang meliputi, pertama, narasumbernya siapa ditulis di situ Kemudian, pewawancaranya siapa Nama anak-anak siapa di situ sebagai pewawancara Dan, laporannya harus dituliskan pada bagian ini Jadi, seluruh rangkuman jawaban narasumber diceritakan pada bagian laporan Yang bagian terakhir, nomor enam adalah simpulan Seperti itu ya anak-anak Selanjutnya, Ustada punya sebuah cerita Silahkan anak-anak simak ya Teks ini berjudul Perjalanan ke Desa Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga Pemandangan yang sangat indah Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua Pak Jajak namanya Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung Dan akan membawanya pulang Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu Untuk pembuatan pupuk kompos Ayo ikut bapak ke kebun, jawab Pak Jajak Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak Seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak Ditumpuk dan didiamkan Sekitar dua bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos Pupuk kompos ini disukai petani karena murah Mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen Jelas Pak Jajak Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang Dayu dan teman-teman Anak-anak perlu ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jajak Adalah upaya atau cara agar lingkungan tetap terjaga Sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan Tentunya anak-anak juga memiliki cerita-cerita petualangan yang seru Misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah Atau di saat liburan ke rumah saudara-saudara Baik anak-anak, kita lanjutkan pada slide berikutnya Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya Dimanapun kita berada, kita usahakan selalu membuang sampah pada tempat sampah Jika memang kita belum menemui tempat sampah di sekitar kita Maka sampah kita bisa dibawa dulu, disimpan dulu Baru ketika menemui tempat sampah kita buang Jangan sampai kita mencemari lingkungan kita dengan sampah-sampah yang kita hasilkan Begitu ya anak-anak Yang kedua, menghemat penggunaan kertas Nah anak-anak pada pertemuan awal dulu Anak-anak sudah belajar bagaimana cara proses pembuatan kertas Ternyata pembuatan kertas itu tidak mudah Ya membutuhkan bahan yang luar biasa Salah satunya adalah pohon Nah bisa dibayangkan kalau pohon-pohon ini Habis untuk kertas-kertas yang setiap hari kita gunakan Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan kertas Apabila dalam penulisan ada salah-salah huruf kita bisa menghapusnya Jadi tidak perlu langsung dirobek ganti Supaya kita bisa berhemat Yang ketiga, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah Nah ini menjadi tanggung jawab kita Kemudian yang keempat, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada Seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan kita Kalau bukan kita yang mencintai lingkungan Siapa yang akan menjaga lingkungan tersebut Anak-anak, Ustada memiliki beberapa gambar pada video ini Ustada minta anak-anak mengamati ya Gambar-gambar yang akan Ustada tampilkan Gambar yang pertama, gambar A Ada sebuah tumbuhan di dalam pot yang terlihat hijau dan segar Kemudian gambar yang B Sama ada tanaman di dalam pot Tapi dia terlihat layu Ada beberapa daun yang berwarna coklat kering Kemudian gambar yang C Ada seekor kambing Terlihat kurus sekali ya Sampai terlihat tulang-tulangnya Kemudian gambar yang D Ada seekor kambing Yang gemuk, bersih Dan menyenangkan jika dilihat Dari gambar-gambar tersebut Manakah gambar yang merupakan tumbuhan yang terawat Dan manakah yang tidak Ya betul Gambar A merupakan tumbuhan yang terawat Sedangkan yang B tidak terawat Kemudian gambar C adalah hewan yang tidak terawat Sedangkan gambar D adalah hewan yang terawat Setelah tadi Anak-anak bisa membedakan Mana hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak Sekarang kita akan belajar Bagaimana ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak Nah pada kolom di bawah ini Ada beberapa ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat Mari kita baca dulu Kita pelajari dulu bagaimana ciri-ciri hewan yang terawat Nah yang pertama Tubuh yang tegak dan bergerak lincah Yang kedua Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat Jika dipegang atau diusap tidak mudah rusak Yang ketiga Kulit bersih dan tidak ada luka Mata jernih terang dan tidak keruh Nah anak-anak yang punya hewan peliharaan di rumah Bisa dilihat bisa dicek hewannya Apakah termasuk hewan yang terawat atau tidak Selanjutnya kita akan belajar tentang hewan yang tidak terawat Bagaimana ciri-cirinya Yang pertama Tubuh cenderung lemas Lunglay dan tidak bertenaga Bulu atau rambut terlihat kotor Kusam dan rontok Yang ketiga Kulit terdapat luka Dan yang terakhir Mata berair atau bernana Sehingga terlihat keruh Bahkan tidak bisa melihat Hayo Sekarang silakan dicek masing-masing Binatang peliharaan yang ada di rumah Kalau sampai ada hewan Yang memiliki ciri-ciri seperti tidak terawat di sini Berarti anak-anak Ternyata tidak merawat binatangnya dengan baik Oke selanjutnya kita akan belajar Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak Nah tumbuhan yang terawat Umumnya memiliki daun berwarna hijau Seperti contoh tadi ya Bebas dari halma Bebas dari gulma Dan daunnya tidak berlubang-lubang Karena tidak dimakan ulat Yang sebaliknya Tumbuhan yang tidak terawat Memiliki batang atau daun yang layu Daunnya berwarna kekuningan atau kecoklatan Dipenuhi dengan banyak hama Dan pertumbuhannya tidak subur Ayo silakan anak-anak keluar rumah Silakan dicek tanaman-tanaman yang ada di depan rumahnya masing-masing Apakah tanaman anak-anak termasuk terawat atau tidak Anak-anak kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan Hewan dan lingkungan dimanapun kita berada Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Yang telah memberikan kita lingkungan beserta isinya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan Nah sebagai penutup pada pembelajaran hari ini Mari kita ucapkan hamdallah bersama-sama Sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang luar biasa untuk kita Alhamdulillah Baik anak-anak Pembelajaran hari ini sudah ustada sampaikan kepada anak-anak Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganggu pikiran anak-anak Silahkan ditanyakan kepada guru tematik masing-masing Pada hari ini ada tugas yang harus anak-anak selesaikan Kerjakan tepat waktu jangan menunda Cukup yang bisa ustada sampaikan Jangan lupa sholat lima waktu Mengaji di rumah Menghormati orang tua Dan membaca Al-Quran Serta senantiasa menjaga kesehatan Semangat belajar anak baik Anak soleh-soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh